selamat menikmati berkembang luas suatu kali datang seseorang bertanya Ya Rasulullah kami tahu ucapkan salam kepada engkau Assalamualaikum Ya Yohan Nabi tapi secara salawat bagaimana wahir Rasulullah Nabi tidak hanya nyebut dirinya tapi nyebut zuriat dan istri-istrinya Ya Allah sampaikan salam kepada Nabi Muhammad istri-istri Nabi Muhammad keluarga Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad SAW maka wajib cinta zuriat keturunan Rasulullah SAW ini bukan syiah ini ahlu sunnah ajaran ahlu sunnah ahlu sunnah itu lebih mencintai keluarga Nabi daripada syiah Nabi berdiri di depannya ada Hasan Hussein apa kata Nabi hadis Imam Tirmizi Ya Rab inni uhibbuhuma aku mencintai keduanya fa'ahibbahuma cintailah keduanya dalam riwayat tambahan Imam Tirmizi maka cintailah Ya Allah siapa yang mencintai keduanya jadi antemu dapat cinta Allah gampang cintai zuriat Rasulullah SAW namun zuriat itu terbagi dua ada zuriat rohani ada zuriat jasmani yang sudah beruntung menjadi zuriat jasmani tinggal syukurnya diperbanyak kenalis kakek Nabi Muhammad SAW kita-kita yang bukan zuriat ini kami-kami yang bukan zuriat ini kita punya kesempatan menjadi zuriat rohani karena Rasulullah sebutan nama lainnya adalah Abul Arwah bapaknya semua arwah antemu punya ruh gak ruh kita tetesan dari ruhnya Nabi Muhammad SAW inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan kul huwa Allahu ahad katakanlah hai Muhammad Allah itu ahad Esa Allah itu Esa sendiri jadi dulu belum ada aras belum ada alam belum ada semuasa semuanya itu hanya dirinya lalu Allah menghembuskan nafaktu Allah hembuskan nafasnya tapi jangan dibayangkan Allah menghembuskan nafasnya hembusannya itulah yang disebut Ahmad inilah yang dibahasakan oleh Nabi Allah Isa inni mubashiram inni washirum birrasuli ya'ti memba'adismuhu Ahmad surat saf jadi Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama nama azali nama azali itu alam sebelum alam ini siapa namanya Ahmad aku mengabarkan kepada Bani Israel dengan Nabi yang namanya sudah ada di alam azali namanya siapa Ahmad Ahmad inilah kemudian menjadi Muhammad pancaran cahayanya menjadi nama Muhammad Allah itu memandang Ahmad Muhammad intinya itu Muhammad jadi kolbunya itu namanya Muhammad cahaya Allah ada di situ apa kata Allah dalam hadis Imam Bukhari Allah memandang bukan ke fisikmu bukan ke amalmu Allah mandang ke kolbumu kenapa di kolbu kita ada akses ke ruh ruh itu adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut nur ala nur nur berlipat-lipat Allah pandang itu karena Allah ingin dikenal oleh cahaya tadi tapi siapa yang berani menatap Allah subhanahu wa ta'ala inilah makna ayat dari surat zaryat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku bukan hanya menyembahku pantas gak orang menyembah sesuatu yang dia gak kenal kerja tapi gak kenal kerjaannya apa gak tahu atasannya siapa nyaman gak kerja begitu itu sebabnya antum kenapa gak nyaman berdiri lama dalam sholat kenapa tidak jelas siapa yang disembah Ibn Abbas radiallahu ta'ala'an huma mengatakan liya'buduni liya'afirifuni jin manusia itu misinya cuma satu mengenal aku inilah makna dari surat toha yang 14 hai musa ya innani anallah Allah kasih mengenalkan dirinya akulah Allah tiada yang disembah kecuali aku fa'budni maka sembahlah aku itu artinya apa kenalilah aku jadi misi kita apa Pak di dunia mengenali Allah coba sekarang misinya dijauhkan ditaruh di tempat yang tinggi apa misi kita mengenal yang disembah maka kalau sudah misinya itu kita gak akan riwoh Pak masalah-masalah kecil sunnah bid'ah itu gak akan rusak cuma karena berbeda kunud gak kunud saydina gak saydina tasawuf tazgatun nufus mazhab atau manhaj tapi ketika terjebak disini lupa dengan tujuan akhir yaitu mengenal Allah ini yang disebut ma'rifatullah inilah ma'ana inna akramakum indallahi atukahkum orang yang paling mulia wali yang paling tinggi wali yang paling kenal Allah yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memandang kepada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kalau dipandang sama kekasih kita guru kita orang yang kita segani keringetan gak Pak? keringetan gak? ya karena Allah memandang ke kolbunya alam kolbunya alam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeringatlah cahaya itu lahirlah dari tetesan cahaya itu 124 ribu itulah penjelasan kenapa para Nabi 124 ribu meninggal para Nabi semuanya ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka para wali pun juga 124 ribu masih ingat perang terakhir yang paling keren? perang badar berapa jumlah pesahabat Nabi yang berperang dengan beliau? 313 disebut mereka ahlul badar 313 313 lawan seribu Pak seandainya lawan 10 ribu juga masih menang menang kenapa? karena yang 313 itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah mereka paling mengenal Allah gitu makanya mereka ini nanti salah satu kisah yang dibawa oleh Habib siapa yang cerita tentang Nu'aiman sahabat pemabuk itu hajib kita mau dengernya kayak mau nangis karena beliau zuriat Rasulullah bercita tentang Nabi betul-betul dari dalam dirinya maka saksikan ya Allah kami mencintai engkau mencintai Nabi dan zuriat zuriat Nabi yang mencintai Nabi itu ahlul badr karena imannya sudah menembus ke dalam relung hatinya tapi beliau punya kebiasaan buruk yang susah ditanggalkannya yaitu maksiat bukan maksiat ya melakukan dosa minum toa' di zaman Omar tim-timnya Omar ini kan banyak laporan datang ya Omar itu kekasih Allah atau kekasih syaitan itu nah ini sebagai akhir apa jawaban Omar oh jangan kamu laknat dia karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya maka sahabat-sahabat semua saya berdoa semoga kita termasuk yang seratus dua puluh empat ribu jika tidak antum termasuk yang mencintai yang seratus dua puluh empat ribu amin ya rabbal alamin Allah masyfa' Nabi syafa'i Nabi Muhammad s.a.w subhanakallah mawabihamdika ashadu an la ilaha ila anta asawfir kauti bila'i assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh